Intro Aku terjatuh begitu hebatnya Terjatuh ke dalam indahnya Dan ku merasa begitu berbeda Saat ku ada bersamanya Gua kan belum makan nih dari pagi Nanti mau latihan perut gua gak boleh kosong Duh ada makanan gue Untung aja deh Rocky Yang berlaku Belakai pelangi di langit biru Eh, aku enci nih Eh, Mas Mas Mas, Mas Mas, mas Mas mas, mas mas, mas 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 later Saya nggak tahu mas, aduh ketutupan plastik mas muka saya. Ya udah, ya udah. Yang namanya musibah kan kita nggak jalan tau ya? Tapi mas, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih nggak apa-apa kan? Ada yang perlu saya ganti ke ini mas? Oh nggak, nggak ada. Beneran nih mas. Beneran. Terima kasih ya. Nggak ada. Nggak ada ya mas ya. Oh... Ritut tuh biang keroknya. Kalau gua kejar lo main dapat. Terima kasih ya mas ya dua. Terima kasih ya. Terima kasih. Woi! Berhenti lo! Berhenti lo! Berhenti lo! Apa sih? Sedangkan. Tentu gua mau dibegal lagi. Masa mau begal motornya bagus gitu sih? Tapi... Tapi gua yakin ini pasti modus terbaru. Nah... Gua nggak mau begit. Berhenti lo! Ini namanya modus baru. Gua nggak kandang. Berhenti, gua bilang! Buang sampah sepadangannya punya lo! Buang sampah sepadangannya punya lo! Buang sampah sepadangannya punya lo! Mau lo apaan sih? Mak butuh apaan nih kayak gini? Mau lo apa? Mau lo apa? Ini punya lo kan? Avi? Dan kau tak 渡� "'Jagby' Iiiiiiii' Da ini Laura En Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas? Mas pelatih saya? Saya baru lihat. Member baru ya? Oh iya, saya member baru. Oh, member baru. Kalau member baru sama... Itu, sama dia. Oh, yang itu ya? Iya, yang baju putih. Oke, makasih ya mas. Good luck. Mas, mas saya member baru. Mas... Loh, lo? Lo... Yang tadi kan? Oh, jadi lo personal trainer gue? Gue gak mau diajarin sama orang kayak lo, tau gak? Mau gani piti. Apaan sih? Lebih banget nih, cewek. Mbak, saya gak mau tau. Pokoknya saya minta piti saya diganti. Emangnya kenapa, Kak? Ya, saya gak mau tau, Mbak. Saya tuh gak mau dilatih sama dia. Mbak, bisa gak sih ganti yang lain? Maaf, Kak. Tapi pelatih kita yang sedang available hari ini cuma Kak Dito. Yang lain masih sibuk megang orang. Ya, masa gak ada yang lain sih, Mbak? Gak ada, Kak. Maaf. Pak Nganak. Ya, gak tau. Gue paling the best di sini. Mau ganti siapa, lo? Kenapa banget gue harus dilatih sama dia? Jadi, Kakak mau lanjut latihan atau mau dijatah wana ulang? Ya, udah. Saya mau lanjut aja deh. Tapi lain kali kalau saya yang booking, saya gak mau ya pelatihnya dia. Iya, Kak. Kak yang udah gue ajarin tadi, kuncinya itu kuda-kuda sama power. Ayo. Mulai. Patut. Kurang powernya. Satu, dua. Satu, dua. Powernya tambahin. Gimana sih ceweknya suka gitu deh? Katanya mau kurus. Meluhnya gemuk, tapi gak mau latihan. Ayo dong. Ayo. Powernya tambahin dong. Bapak. Sama-sama. Gua buang untuk plastiknya ke tempat sampah. Oh. Ya bagus itu. Pinter. Puas. Kok yang puas? Kok jadi gue yang puas sih? Eh, gue kasih tau ke lu ya. Harusnya tuh yang merasakan puas itu lu. Karena lu udah melakukan sesuatu kebaikan, kebenaran. Kok mana jadi gue yang puas sih? Aneh banget. Aneh banget. Santai aja kali bro. Gine. Eh, latihan kita masih panjang. Enggak usah buru-buru. Ayo gak sih panjang? Udah selesai kok. Eh, belum. Eh, oi. Eh, oi. Eh, shiit. Emang dasar ya perempuan. Maunya menang sendiri. Gak mau pernah disalahin. Diam bro. Coba. Diam. Lepasin. Lepasin, lepasin. Coba tolong. Lepasin. Diam bro. Tolong. Kurang aja deh. Siapun. Siapun. Ya ampun. Makasih. Gimana sih? Lu mau bilang makasih malah kabur. Terima kasih. Kenapa sih? Kok lu lesu banget hari ini? Lo harus tau ya. Tadi gue tuh hampir di jamret tau gak? Hah? Serius? Terus terus? Terus terus? Serius? Ya untung aja ada cowok yang nolongin gue. Wah abis tuh jamretnya sama dia. Ini baliknya tas gue. Syukur deh ya. Tapi yang pasti yang nolongin lo ganteng kan? Ya kan? Cerita dong cerita terus terus gimana? Terus tadi lo kan latihan tadi boxing. Terus gimana? Itu pertanyaan gak sekalian lo Whatsapp aja ke gue? Banyak banget sih. Gue bingung mau jawab yang mana dulu. Lo kan gitu. Abis itu gue tuh penasaran. Hari ini tuh lo ngapain aja. Gak tau. Wah pokoknya ya. Hari ini itu. それnya tig Flag passage. Sc twenties gak sert nail Feed. Dia sudah kilogram. ossa yang 209Lo Dani tuh tau. Harna sendiri. Yang udah cintai pake tau gak tau. Kek idee ini ladies. Set tarong mulet. Kekala hari ini. Kekala hari inienin. Kekala hari ini dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya kamu udah mau nemenin aku buat beli sepatu. Sama-sama. Biar dulu ya? Enggak deh kayaknya, sayang. Soalnya aku harus nyiapin presentasi buat besok. Maaf ya. Kok gitu sih? Ya abis gimana, kamu juga kerjaan. Eh, maaf ya. Iya, iya. Ya udah. Ya udah, kalau gitu aku komit ya. Sampai jumpa dulu ya. Ya tiya. See you. Bye. 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 Punya pacar, rasa ngapain pacar. Seri banget sih ini. Aduh, capek juga. Bawa makanan gak? Hah? Hmm? Oh, gue cuma beli ini doang tuh. Aduh, gue kira lo bawa makanan. Gue lapar banget nih. Tapi gue mager keluarnya. Lo sorry ya, tadi tuh si Rafiq kayaknya buru-buru gitu loh. Jadi kayaknya gue juga gak sempet belinya. Gue juga belum makan sih, apa mau order? Bisa aja. Nah, bagus. Eh, cepetan order. Gue yang order, lo yang bayar ya. Ih, patungan dong. Yah. Udah gak? Ini nih, mau rasa apa sih? Udah yang kayak... Ini aja yang biasa ya? Ya udah. Yang gede ya? Ih, bos. Kok? Yang ini lo antar ke jalan Tebah. Hmm? Nomor 28 ya. Oke, siap. Eit. Hati-hati ya. Jangan sampai nyesat. Pakai GPS. Iya, bos. Tenang aja, kan udah ada aplikasinya. Ya, jalan ya, bos. Jangan sampai lewat dari 60 menit ya. Tenang aja, pasti tepat waktu saya antarinnya. Ya, bos ya. Sip. Mau kemana? Nampil lagi, bos. Lo mau antar pakai celemek? Astaga. Sori-sori, bos. Iya, entah saya lepas di bawah. Ini ada lagi gak nih? Daripada nanti saya eksan bisa. Udah, udah. Oke? Hati-hati ya. Oke, bos. Sip. Lupa sini. Lupa saya. Terbalik. Jalan 200 menit. Oh, oke. Mereka di depan lagi. Oh, oke. 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 Tuh, mana sih tukang pisahnya, Liv? Kok belum dateng-dateng? Gue tuh udah lapar banget, tau? Oh, udah. Tungguin aja. Pokoknya, sampai dia dateng lebih dari jam 8, hari ini kita makan pisah gratis. Kan jadinya cuma 60 menit. Lu, Liv. Lu lihat deh. Sekarang tuh udah jam 8, kurang 2 menit. Masa sih? Iya. Sabar, aku lagi seru juga main game. Aduh, aku mau nampil atur makanan. Pizza. Tuh, tuh, kali. Tuh, kak. Masa tukang, pizza. Aku harapkan Hanya cinta tulus Kupakan Malam, mbak. Ini tadi pesan pizza? Totalnya jadi 110 ribu. Oh, iya. Bentar ya, mas. Liv! Oh, Liv! Pizzanya ini udah dateng! Ih, udah jangan dibayar dulu. Dia kan tolong. Ini baru telah satu menit. Gimana dong? Loh. Aduh, elah lo lagi, lo lagi. Buset. Eh, kok kalian kena sih? Liv! Lo kenal? Apa dia? Ini yang tadi gue ceritain. Eh, shh. Lo cerita apa tentang gue, ha? Lo pasti temen-temen jelek-jelek ya? Iya? Ehm, yaudah deh, mendingan gue gak boleh kecampur. Iya, iya. Baik. Baik. Ini. Terus gimana kalau gue gak mau bayar? Lo kan telat. Ya, iyalah telat cuma semenit doang. Parah banget sih lo, tega lo. Terus kalau gue gak mau bayar? Gimana? Ya, kalau lo gak mau bayar, ya berarti gaji gue bakal dipotong. Gede deh, nih gue bayar. Ini, nih, hitung-hitung. Pas kan? Coba lihat bonus. Totalnya jadi Rp110.000. Pas. Ini lo ikhlasnya, ha? Ya, ikhlaslah. Cakep gitu doang. Impas ya. Thank you, Mbak Olive. Dit, dit. Ehm. Besok ada jatuh latihan gak? Ada, kayak biasa. Ya udah. Berarti sampai ketemu besok ya. Oke, gue tunggu ya. Jangan sampai gak datang. Kesengatan itu penting. See you. See you. Bang. Hmm. 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 Terima kasih. Halif, itu kenapa sih senyum-senyum sendiri dari tadi? Oh iya ya? Iya? Kenapa? Enggak kok. Rasanya gak sih ini pizzanya kayak lebih enak gitu dari biasanya? Enggak, biasanya biasanya. Iya, kayak lebih gurih gitu. Seriusan, biasanya kayak pizza-pizza biasanya. Halif, itu lagi kenapa sih? Enggak, kenapa-kenapa mah kenapa sih? Nah, lu tuh habis ketemu sama cowok dari Free Pizza itu, itu jadi aneh tau gak sih? Tuh, senyum-senyum kan? Gimana ya? Tapi menurut lo gimana? Cowok lucu gak? No way, Liv. Lu tuh udah punya cowok. Gak usah macem-macem deh ah. Siapa yang mau macem-macem sih? Orang gue cuma nanya itu cowok lucu atau enggak? Awas loh lo. Gak, boleh banget pizza-nya kalau gak marah-marah makan. Udah tuh abisin aja pizza-nya. Ya udah, semuanya buat gue ya pizza-nya. Gak makan. Gak besok duin gue makanan ya. Eh, ayok aja. Awas gue! Mau minta risiko pakai Tissnit? 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 Tsssit! Ow! Eh... Uff! Bukan kayak gitu kali lu cara mukulnya. Lo kalo kayak gitu ngerti tangan lo dislokasi lo. Ya terus gimana yang bener? Lo minta gue yang ngajarin. Bukannya kemaren perasaan lo yang gak mau gue ajarin deh. Gue tiba-tiba berubah pikiran, kenapa? Yaudah sih, itu kan udah kemaren juga. Dan kita juga udah impas kan? Yaudah jadi ngajarin gue tau nggak nih? Ya, kalo nggak kan gue juga mau dibayang. Sini. Nih ya. Lo keratin kaki lo. Kuda-kudanya tuh harus, kaki kanan lo itu harus dibalang tumit. Gini, oke? Tangan lo harus kayak gini. Oke, lihat gun gue ya. Nah kalo kayak gini kan lo lebih power. Gini coba. Coba. Nih, lo lemesin aja ya. Oke. Satu, dua, yuk! 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 One, two, three. Nah, good job. Coba sekali lagi. Sekali lagi. Yuk! Kemaren gak mau latihan sama Dito. Eh, sekarang malah nempel. Yuk! Power tambahin! Kik! Kik! Tambahin lagi! Kik! Nah, jangan lupa. Tidak! Kik! Kik! Tidak! Kek! Buda-budanya Kek! Power tambahin lagi, Keks! Jadi lo selain kerja jadi pelati Thai Boxing, terus habis itu nganterin pizza lo kerja apa lagi? Cuman dua itu doang kok. Kalo nganter pizza itu kan gue cuma buat nambah-nambahan doang. Yah lumayan lah. Buat nambah-nambahin si sama dua jajan. Nyep. Sekalo lo sendiri gimana? Weh, ya gitu deh. Masih serabutan. Gue sekarang lagi freelance jadi desain grafis. Jadi gak terikat sama satu company tapi ya lumayan lah gajinya. Oh, keren dong. Kerenan lo lah lo bisa ngerjain semuanya gitu. Yah, apapun gue kan nyaman so. Jadi semuanya sebisa mungkin gue kerjain. Barunya gue masih ada utang udah sama lo. Utang? Utang apaan? Bisa lo gak sih? Utang permintaan maaf? Kan gue udah ngemparkan plastik terus kena muka lo. Apaan sih? Lo tuh lebay ya? Kalo gue gak memaafin lo, gue gak akan mungkin mau ngajarin lo, mau ngelati lo sampe sekarang tuh gak mungkin. Ya udah, sekarang nih. Sebagai permintaan maaf gue gimana kalo lo gue trafik lo. Hmm? Sekarang? Ya, ya 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 please please please. Hmm, kayaknya kalo sekarang sih gue gak bisa. Kan gue harus ke warung, maklum kurir. Ya juga ya. Yaudah gimana kalo besok? Besok? Hmm, I don't know. Besok itu gue ngapain ya? Besok itu gue harus... Udah, gak usah mikir-mikir. Barusan tadi gue tanya Sita, katanya besok lo free kok. Gak ada latihan. Tahu, eh. Lo nanya Sita? Iya. Lo nanya Sita jadwal gue? Yes. Alright, berarti gue gak bisa ngebohong lagi sama aku sekarang. Jadi besok jadi ya, harus jadi gue traktir pokoknya. Nanti gue Whatsapp gimana dan jam berapa ya. Whatsapp gue? Emang lo udah tau nomor gue? Gak tau lah. Gak mungkin lah gue gak tau nomor telponnya pelatih Thai Boxing dan juga pengantar pizza yang kanan gue. Oke. Oke. Toh, pizza yang ini lo anter ya? Boleh. Ayo aja. Alamatnya ada di setruk. Nanti biar gue yang jemput. Gak usah lo jemput. Anter aja ke rumahnya. Oh, iya bos. Ini pizzanya saya anterin maksudnya. Kerja ya kerja. Jangan sambil main HP. Enggak. Ini tadi saya cuman ini doang apa, ngecek. Ini pokoknya ntar saya anter visanya ya bos ya. Yes, 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 yes. Gue dijemput. Yes, yes. Gue dijemput Rafi. Hmm? Bukan. Terus siapa dong? Dijemput sama Dito. Dito? Dito mana sih? Dito itu yang ngerti gue Thai boxing sama yang kemarin gue dari pizza. Jadi lo mau ngedate sama dia? Apaan sih? Siapa yang ngedate orang besok cuma mau ngopi bareng kok. Ya awalnya sih ngopi bareng. Udah gitu makan bareng. Udah gitu nonton bareng. Ngedate bareng. Jadi iyan deh. Ih. Higit. Wihinkan. Hmm? Lama apaan sih? Yung. Chum. Piduong. Hei! Hei! Udah siap? Udah dong By the way gue keliatan excited banget gak sih? Kenapa emang? Karena hari ini first time gue naik Vespa Serius? Serius Wah yaudah kalo gitu ini helmnya Hari ini gue akannya ajak lo jalan-jalan keliling sama si Pacul Pacul Olive kenalin nih Pacul, Pacul kenalin nih Olive Oh iya ampun ada namanya Yuk biar gak keburu macet Let's go Kita muter-muter ya Ayo dong ampun Gak, ini pertama kali loh bener-bener pertama kali It's okay Okay Ya ampun Olive Kalo sampe ravi tau di jalan sama cowok gimana? Wah Gimana? Gimana? Sumpah ini seru banget tau gak? Hahaha Lo jangan seru-seru aja lo pegangan ntar jatuh malahan nangis lagi Ya mancil bayi banget ya enggak lah Ini seru banget dan pacul suaranya gede banget Asli Berisik banget lo gak sih suaranya Makan ya gara-gara lo gue jadi nyobain santa sebaru hidup gue Oke Lo ntar aja ya beri traktir terus Eh by the way tentang desain grafis Bentar-bentar gue ke toilet dulu ya Gitu lagi kapan bawa tas? Eh iya iya gue mau touch up dulu bentar Yaudah ya udah bentar ya Wohhh Mati gue Gak mungkin lah gue balik lagi cafe itu Nuh Raffi kan ada disitu Daripada gue ke gap dan semua berantakan Dengan gue pulang nih Gitu maafin gue ya Alam Alam Ih, iya jadilah gue ketemuin lu jadi Apa? Nung.. Di lobi Oh ya udah kalo gitu gue ke lobby dah Ya Lungin gue Gak ada yang angkat lagi, gak mongin juga kan gue masuk ke dalam, tunggu sipin aja lah. Mbak, sorry mau nanya, di dalam masih ada orang gak? Mbak liat ada cewek agak panjang rambutnya segini lah kira-kira, sama pake baju pink. Gak ada tuh, di dalam udah gak ada siapa-siapa. Kosong gitu? Kosong? Saya yang terakhir keluar. Makasih Mbak. Oke sama-sama. Kok aneh sih dia pergi tanpa bilang-bilang gue? Aduh, Dito sampe Yuselin gue ke rumah lagi. Gue harus kasih alasan apa ya? Hai. Lo udah pengulang? Kok gak ngabarin gue sih? Eh, iya tadi tuh gue pusing banget tiba-tiba. Yaudah deh akhirnya gue naik taksi pulang kesini. Maaf ya. Ya tetep aja lah, at least lo kasih kabar gue lah. Kan gue jadi bingung lo kemana. Ya abis gimana tadi tuh yang kepikiran di otak gue tuh cuma pulang. Maaf ya. Ya gapapa sih, cuma gue khawatirin sama lo tadi. Tapi udah gapapa. Enggak kok gak akan dapat. Barusan aja tadi menemukan gue. Good. Mau masuk dulu gak? Emang gapapa. Gue pikir lo mau istirahat. Enggak kok gapapa. Masuk aja yuk. Oke. Raffi, kok dia gak bilang-bilang sih kalo mau kesini? Aduh, Dito mesti gue kemanain nih. Eh, eh, Dito. Eh, temenin gue dong itu ke gudang. Soalnya gue mau ngambil barang cuma tinggi banget gak bisa yuk. Di mana? Aduh, tuh tuh tuh. Dimananya? Itu di atas. Naik tangga ini. Itu tuh yang coklatnya tuh. Hah? Ini naik tangga? Iya, iya. Tolongin dong. Oh, yang kotak ya? Iya, iya. Yang itu, yang itu. Yang mana sih Liv? Coklat. Iya, bener-bener kok itu. Apaan sih isinya? Ada aja. Yang ini Liv? Yang ini? Liv? Liv? Kok dia kunci? Gak lucu deh Liv. Masa kayak gini mainannya sih? Oh Liv, buka dong. Liv? Apaan sih? Le! Oh, oh, oh. Oh, pergi gak lu? Pergi gak? Pergi gak? Waduh, mending gue berantem sama 10 orang daripada sama tikus nih. Eh! Eh! Palang! Eh! Pegi! Pegi! Sana pergi! Pegi! Pegi gak? Ih! Ih, gimana kesini lagi? Pegi gak lu? Pegi gak? Pegi gak? Pegi! Eh! Teka kok Mitgl Together? Aduh jangan dulu deh sayang, gak enak di dalam tuh lagi berantakan banget, malu aku sama kamu, mendingan kita keluar aja, ini juga udah mau jam makan malam kok tuh kan? Oh, yaudah boleh kalau gitu kak. Ini di dalam kok ada suara orang gedor-gedor pintu sih, teriak-teriak lagi, siapa ya? Mas Hasan? Hah? Ih kamu jangan bikin aku takut ah, itu kali tetangga dari kemarin renovasi rumah, berisik banget. Oh gitu ya, bisa enggak ya? Yaudah kita pergi sekarang aja yuk, kamu tunggu di mobil, aku ngambil tes. Tunggu di mobilnya? Iya. Gimana cepetan? Yaudah. Eh? Aduh, kamu tuh makannya jangan banyak-banyak, nanti kamu tuh makan cabai. Iya kan? Sayang, itu ada telepon kau gak diangkat sih? Eh, palingan juga sales kartu kredit. Oh, yaudah deh kalau gitu. Gak. Gak. Kok udah reject sih, si Olive kenapa sih? Tinggalkan gue disini sendirian lagi. Mana nih Cikus? Udah pergi belum dia? Ini gimana caranya, gue keluar dari sini. Aduh, bukan apa sih? Ih, apa itu? Aduh, si Dito gimana lagi tuh? Gue udah kelamaan nih ngurung dia di gudang. Dia pasti marah banget sama gue. Sayang, kamu kenapa sih gak cocok sama makanannya? Atau mau pindah ke restoran lain aja? Aku cocok kok, aku cocok sama makanannya. Cuman, aku lagi gak terlalu lapar aja. Kamu mau? Gak deh, soalnya aku liat dari tadi kamu tuh kayaknya gelisah banget ya. Masa sih aku gelisah? Enggak kok. Aku cuman ini aja, keinget. Aku lupa ninggalin kunci rumah buat si Patsy. Emang sih, si Patsy itu gak bawa kunci rumah sendiri gitu? Ada sih, cuman kata dia ilang abis meeting luar kota. Yaudah, kalau gitu. Selesai aku makan. Aku langsung antar kamu pulang, oke? Iya. Yaudah, itu es krim yang tercair. Iya. Atau Aires. Atau Iris. Ini enak kayak wrap2. Ada yang ada di Atau hasil diri karb一起工作 aja nih. Baik, aku ngomong ni. Ada kejebak di sini gua Eh saya juga nih Kayaknya suaranya dari sini deh Itu hantu apa maling ya? Ya Allah semoga jangan hantu Tapi jangan maling juga Ini gimana caranya gua keluar dari tempat ini Gua harus cari cara Ya Allah Gua yakin pasti maling Maling Itu kayak suara orang tuh Boleh, bukan, bukan abuse took the bed dong Ini gak akan sama ngapakan kok itu lagi disini yaudah. ntar gue jelasin ya ayeh betsy, ntar edit satu ujian oh betsy material... itu itu.. maafin gue ya.. ya sorry sih, sorry tapi gara-gara lo nih ya.. gue jadi telat masuk kafe, tau gak? harusnya gue tuh disana dari sejam yang lalu cuma gara-gara lo ngunciin gue, gue telat sekarang Dit, gue bener-bener gak ada maksud ngunciin lo di gudang jadi tadi tuh ibu kontra kan tiba-tiba dateng kesini dan dia tuh gak ngebolehin ada cowok masuk kesini setahun keluarga gue terus kalo misalnya ada yang liat lo bisa-bisa gue diusir atau gak? Liv, lo selalu tingginya deh lo kenapa sih gak pernah ngomong sama gue kalo emang ada apa-apa kan lo bisa bilang ke gue, Liv iya.. yaudah deh gue minta maaf gue janji deh lain kali kalo misalnya ada apa-apa gue pasti ngomong sama lo tapi kali ini gue minta maaf ya susah merayu deh lo yaudah yaudah maafin gue ya yeay oke kalo gitu gue caput dulu ya sama risalah good night good night berarti ya? ya yaudah gak ketakuan Oli Lih Lih lo tuh kali ini udah bener-bener keterlaluan ya lo ngunciin dia berapa jam disana? hah? jam ya? dari setengah lima apa kalo gak salah? wah setengah lima? kita lo ngurung orang di gudang selama 3 jam itu gak mikirin apa kalo orang itu kehabisan oksigen udah gitu dia eh eh asil baik banget orang-orangnya aja gak kenapa-napa tuh pulang aduh Liv lo kan pernah ngasih sama lo kalo lo gak mau kebakarannya lo gak harus main api lo udah mulai suka kan sama si Dito aduh gue kasih tau ya lo mendingan gak usah suka sama si Dito lo tuh harus inget lo tuh udah punya pacar namanya Raffi dia tuh udah baik udah gitu dia tuh cinta sama lo tulus lagi lo tuh gak boleh nyanyetin cowok yang udah baik sama lo inget iya lagi Ian Fatsy gue juga gak bakal jadi Ian sama dia oke? tapi lo udah mengenaksir kan sama dia jujur sama gue dikit sih ihhh iyaaa ngeselin banget sih ah kok ngeselin sih kok mau marah-marah udah gue mau mandi lo janji dulu sama gue? iya janji ih wah ngeselin banget itu orang kenapa jadi gue yang pusing sih? hahah kenapa Terima kasih. 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 Tapi ga misalkan, kalo misalkan aku beliin makanan begini, makanan kesukaan kamu harus dihabisin dong. Liat, ada yang nyatiin kamu tuh. Ngarin aku siapa? Cewe pokoknya. Dain dia. Ya? Olive, ngapain dia datang jam segini? Ini kan belum jam dia latihan. Tito! Rena, tau dari mana aja kalo gua kerja disini? Aduh, bentar lagi si Olive dateng lagi. Hei, kamu kok mau ngomong aku sih? Kamu harus nengat sama aku? Enggak, enggak, enggak. Sini, sini. Aku... Aduh. Sini, sebarang. Kamu, kamu tau dari mana aku kerja disini? Dari Irfan. Irfan? Iya, Irfan tau dari Raffi. Katanya dia sahabat kamu. Jadi dia setelah aku deh. Mampus gue. Mampus kayaknya gak sepang gitu sih aku udah disini. Kamu gak kangen apa sama aku? Oh. Enggak, enggak, enggak. Cuman... Gini. Aku gak enak aja kamu dateng nyamperin aku di jam kerja aku kan. Kayaknya gimana gitu. Salah ya? Minta maaf ya. Aku kira dengan aku datang kesini aku bisa surprise-in kamu. Hei. Hei, aku surprise kamu dateng kesini. Aku seneng banget malah. Ya abis, semenjak kamu memutusin untuk ke Jakarta dan gak balik lagi ke Banu sebelum kamu sukses, aku selalu khawatir sama kamu. Jadi sekarang aku bakal tinggal di Jakarta dan cari kerja dia disini. Ketik-ketik sama kamu. Maksud kamu, kamu mau... Kamu kerja di sini gitu? Iya, biar kita bisa diketik-ketan terus. Right, ya bener. Berada di hari kita gak jauh-jauhan lagi. Aduh, gimana nih? Ma anak gue hari ini udah janjiin sama Olive mau ketemu sama tantenya dia. Terus si Rena harus gue kemanain dulu ya? Gini, aku kan hari ini jatuhnya padat banget. Jadi gak mungkin kalau kamu nungguin aku sama selesai. So, mungkin kalau udah kelar dari sini aku akan kabarin kamu. Terus aku sama siapa? Aku kan gak hafal Jakarta. You'll be fine. Toh, kenapaan sih? Gue kesini, mau minta tolong bantuan lo. Lo minta tolong bantuan lo. Nih ya, cewek gue dari Bandung dateng tiba-tiba ke Jakarta. Tanpa ngabarin gue, tanpa ngasih tau gue atau enggak lo. Nah masalahnya sekarang adalah gue harus janjiin sama cewek gue di Jakarta. Hah? Berarti lo selama itu penyidro cewek? Dua! Udah menceng-menceng ngomongin, cewek gue di belakang. Apaan sih? Jangan lo, gitu kek. Nih, terus sekarang gue harus ngapain? Nih. Lo cuma nemenin dia sampai jam 8 malem aja. Please, Javi ya. Tolongin gue lah. Yaudah. Sampai jam 8 malem doang ya. Soalnya gue juga dijanji sama cewek. Sampai jam 8 malem. Oke? Gak akan lebih dari itu. Gue janji sama. Bentar gue pagi. Oh, kenalin. Vi, kenalin cewek gue dari Bandung. Ini Raffi yang aku ceritain ke kamu. Oh, iya. Dana. Kamu sama Raffi dulu ya. Tadi gue udah cerita sama Raffi. Dan Raffi juga mau nemenin kamu kok. Soalnya aku harus balik lagi ke klub. Karena mau ada peresmian cabang baru. Ya? Ya bener, gak apa-apa. Soalnya kalau aku enggak itu gak enak. Nanti saya mengatakan anak. Ya. Ya, gak apa-apa ya. Vi, gue ditip ya. Tereh. Yes. Oke? See you. Yaudah. Siapain? Duduk dulu. Siap. Jadi... Mbak. Nunggunya sambil duduk aja. Silahkan. Ya. Vanuaku. Lama banget sih. Apa-apa kamu lama banget sih. Kamu mudah banget sih. Kamu kemana aja sih? Sorry, sorry. Aku telat. Hei tak, apa namanya aku, eh ini, tadi aku abis nganterin pizza karena temen aku yang biasa nganterin gak masuk, jadinya mau gak mau harus aku deh. Sekarang kamu baru kerasa kan repotnya, akhirnya ngapain sih punya kerjaan dua-dua gitu? Ya udahlah, yang mau gimana lagi, soalnya kan aku gak enak kalau gak aku yang nganter, nanti bosku gimana? Udah sekarang kita jadi ketemakan untuk kamu apa enggak? Eh jadi dong sayang, judo masakin buat kita tau. Yuh, kalau gitu selesai kita latihan, baru kita ketemakan tante kamu ya. Aduh, kayak aku malas banget deh latihan, aku udah gak mau, mendingan kita pergi sekarang aja ya. Hah? Kamu yang nyetir. Enggak ini serius gak mau latihan dulu? Enggak. Ayo! Dia gak jadi latihan. Kayaknya enggak deh, titik motor ya. Makanannya tante dihabisin dong. Ini masakan tante spesial buat kamu enak lho. Gak usah malu-malu. Makasih banyak tante, masakannya enak banget, serius. Tapi saya pengen ke toilet dulu tante, dimana ya toiletnya? Kamu lurus aja, toiletnya dibicung ya. Iya, saya permisi dulu ya tante. Liv, bentar ya. Iya. Eh toh Liv, tante pikir kamu dateng kesini sama Raffi. Ternyata malah sama cowok lain. Memangnya kamu udah putus sama Raffi? Hah? Belum. Berarti kamu punya pacar dua? Astaga, untung tante tadi gak keceplosan. Ih, apa-apaan sih? Aku sengaja tante bawa Dito kesini. Semenjak orangtuaku gak ada kan, tante aku anggap sebagai orangtuaku sendiri. Jadi aku minta pendapat tante. Menurut tante, baikan tante. Gitu atau Raffi? Kalau tante, tetap megang yang namanya Raffi dong. Kok gitu sih tante, emang kenapa Raffi? Ya kamu tau sendiri kan, Raffi itu orangnya sopan. Baik. Kalau orang Jawa ngomong sih gak pernah niko-niko, dia juga setia kan. Tante lihat selama hubungan sama kamu dua tahun, dia gak pernah selingkuh. Iya kan? Iya, itu kan yang aku tau tante. Bisa aja kan di belakang aku dia selingkuh. Ih, kamu macem-macem aja deh. Tetep Raffi, number one. Gitu juga baik kok tante. Ya udah suka-suka kamu. Gitu juga kayaknya. Nih. Gue gak mau tau lu sekarang makan karena Dito itu udah nitipin lu ke gua, jadi lu ada tanggung jawab gue sampe jam 8 malam. Sekarang lu makan. Maafin saya ya. Saya jadi ngerepotin kamu. Nah udah, gak apa-apa. Lagian gue juga kesini kan beliin makanan buat Cego. Eh. Oh ya. Btw, lu sama si Dito udah pacaran berapa lama sih? Besok kita tepat 3 tahun. Ujung-ujungnya mau lagi, mau lagi. Kamu nih, aku tuh gak enak tau sama Tante Erna. Udah masak banyak kayak gitu, kamu ngajakin aku pergi terus. Ya gak apa-apa kali, lagian aku tuh emang nyetet kesini abis dari rumah dia. Aku pengen nyetet bareng, gak apa-apa kan sekali-kali. Gak apa sih. Bibi, aku mau ke toilet dong apa ya? Bentar. Kamu tunggu disini apa gimana? Yaudah aku tunggu disini. Bentar ya. Udah cepetan ya. Ya bentar. Ya. Rafi, sama siapa? Sorry, sorry, sorry. Gak apa sih? Aduh. Lu gak sengaja? Aduh. Untung gak kena mata. Gak apa-apa, gak apa-apa. Maaf, maaf, maaf. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah. Sorry ya, gue gak sengaja. Beneran ya, gue gak sengaja. Beneran ya. Untung gak kena mata. Maaf ya. Maaf ya. Gak apa-apa. Rafi. Jadi selama ini kamu selingkuh? Hah? Aku bisa jelasin ini gak sama seperti yang kamu liat kok. Udah banget ya, aku percaya. Kalo kamu tuh cowok bener. Enggak, enggak. Ini gak sama seperti yang kamu liat kok. Kamu kira aku mau punya mata apa? Aku liat kali kamu serang-serang sama dia. Aku bisa jelasin semuanya ini semua salah paham kok ya. Ya. Masalahnya aku gak mau lagi di menurut penjelasan kamu. Karena mulai sekarang kita putus, Rafi. Allahu bisa jadi nah banget sih. Karena auangle ini tuh. Udah. Itu ga launched. Paham ratema. N amb�장. Becemos familiya. Terima kasih gak sampai jumpa. Dayashi. Bye. Bye!! Ya. Love republican. Nih, marah-marah gitu, Petrafi tuh selingkuh, what? Selingkuh, gue tuh jelas-jelas mergokin dia meseran-meseran sama cewek lain. Lu salah liat doang kali Liv? Gak mungkin gue salah liat, dan mulai sekarang gue gak mau ngeliat lo belain dia lagi. Orang udah jelas jelas ketahuan bilangnya kok, berarti sama ini gue juga gak salah kan Milidito? Oliw! Hei, gue, gue minta maaf banget, gue gak tau kalo kejenis sama kayak gini. Sorry ya, yaudah gak apa-apa. Gue cuma mau lu ngomong sama cewek gue, kalo misalkan Rene ini adalah cewek lu. Ya pasti Lavi, gue pasti bakal jelasin ke cewek lu lah. Ya kalo ngomong lu sedikit dia ya. Dia tuh diputusin sama ceweknya, tapi gak ngomongin kamu loh. Pastilah sayang, tau gak mungkin gimana aja lah. Kamu tetang aja ya. Gue pengen, gue mau besok, lu temenin gue ke rumahnya dia ya. Anytime bro, pasti, pasti gue akan ngomongin ya. Semoga dia bisa ngerti ya, setelah doang kejelasan beri ngomong. Semoga. Semoga. Arah rumah cewek lu, kok sama sih kayak arah rumah cewek gue, Fi? Mantan bro. Tenang Fi, habis ini gue jamin lo pasti bakal balikan lagi kok. Amin. Tapi nih, serius deh. Ini kok, ini bener arah rumah cewek gue loh. Jangan-jangan nih cewek lu sama cewek gue tetanggaan. Bisa jadi. Ini rumah cewek lu, Fi. Oh. Bukan yang ini. Tapi yang itu tuh. Sebelahnya. Atau jangan-jangan ceweknya si Raffi itu Patsy ya? Fi. Cewek lu namanya siapa? Alah, nanya mulu lo. Cewek kawan. Udah buruan deh. Lo harus jelasin sama dia. Alah udah. Aduh. Kok gue jadi deg-degan gini ya? Tok, pokoknya gue gak mau tau tau. Lo harus jelasin sama dia sedetail-detailnya. Ya? Oke? Ah. Tuh, tuh. Ciri gue mau keluar. Ah. Jadi pacar yang dimaksud si Raffi itu Olaf. Terus jadi selama ini dia ngeduain gue sama Raffi. enggak 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 gue harus buru-buru pergi dari sini sebelum Olive ngeliat gue aduh nih bos gue udah nyariin gue lagi gue disuruh balik ke cafe sekarang juga karena gue tadi janji sama dia kalau gue nggak akan lebih dari jam makan siang lu udah janji sama gue buat ngomong sama dia toh toh please toh gampang gue pasti bangun tapi gak senang gue enggak enggak gue enggak enggak Oh Olive Olive gue ngapain lagi sih ke sini aku udah bilang sama kamu kita udah putus jadi sih mendingan sekarang kamu pergi dari sini itu mau ngomong sesuatu kalau kalau misalkan gue Olive 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 apa sih lo ngakasihnya apa sih sama si Raffi tapi menurut gue si Raffi itu enggak salah jadi mendingan lo dengerin dulu deh penjelasannya dia ih aduh mendingan sekarang lo kejar deh sana ayo cepet ayo aja gue tuh sama Raffi itu udah end gue harus move on lagi gue juga rupanya di toko ish 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 liat ayo aduh aduh apa sih dia eh toh lu gimana sih toh lu janji sama gue bakal lo ngomong sama Olive tapi lo malah pergi ya sorry Devi gue nggak ada pilihan lain karena kan lo tau sendiri gue kerja di sini dan gue nggak bisa nolak perintah bos gue sementara kan lo tau sendiri gue tuh cuma punya waktu satu jam buat nganter pizza sampai ke tempatnya jadi ya gimana lagi gue nggak ada pilihan lain Fli sorry ya terserah lo aja deh gue udah pasrah terserah kalah lagi eh Tik mau tau lu gimana sih ya karah banget ya ya kenapa nyalain aku sih Raffi gue jadi nggak enak sama Raffi gue udah ngerebut ceweknya dia terus dia juga sampe putus sama Olive gara-gara nolongin gue hmm tapi sekarang gue juga jadi tau sih kalo ternyata Olive itu nggak jujur dan sekarang juga gue sadar kalo Rena jauh lebih baik dibandingin Olive lo ngapain Jus ini gue kasih ini mau jelasin masalah kemaren jelasin apalagi jelasin kalo lo itu pelakor perebut laki orang ya lo nggak usah jelasin gue juga udah tau Raffi kamu tuh cuma salah paham aku sama Raffi bener-bener gada hubungan apa-apa Raffi Udah 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 gue udah gak mau denger penjelasan apa-apa lagi dari lo jadi mendingan sekarang mau pergi dari sini Olive Olive Bisa-bisa hanya ya si Raffi nyuruh dia ke rumah gue Gak Kali ini gue bener-bener harus ngupain Raffi Gue yakin kok Gitu emang yang terbaik buat Gue yakin kalo pilihan gue ini nggak salah Pilihan Kak Olive Gitu aja ada ya Ada tuh baru aja Fafai ngelapih Yaudah apa sana bentar Ya silahkan Halo Hei Ya Aku baru keluar latihan ini Kamu udah siap? Oke kalo gitu aku jemput kamu 20 menit lagi ya Alright see you Bye Gitu abis tafanan sama siapa tuh Kok nada ngomongnya masrah banget sih Wah kayaknya harus gue ikut ini Wah kayaknya harus gue ikut ini Hey Menasaran deh itu siapa sih yang dijemput sama Dito? Sorry gak lama tadi Eh Apa khai Gimana tuh Gimana keliatan? Lagian kamu tuh lama banget tau nggak sih? Awan udah bilang kamu tuh siap-siap sebelum aku jemput Jadi pas aku jemput itu kamu udah siap tinggal jalan Siapa sih tuh cara? Kamu makan apa Gita? Apa ya enak ya Apa? Menurut kamu apa ayam? Anything kecuali pizza Karena aku udah bambang sama pizza Ya aku karena Enak banget ya kamu 3 hari Susah banget jalan Contohnya Oli Allah Lu ngapain jalan sama Dito? Eh asal lo tau ya Dito ini pacar gue Apa lo bilang? Cowok lo Iya Pacar gue Kenapa? Hei Gue pacaran sama Dito udah 3 tahun Semenjak kita kuliah di Bandung Dan masalah kemarin tuh gak salah paham Gue sama Raffi gak ada hubungan apa-apa Dito yang ditipin gue ke Raffi Allah udah gak usah bohong deh Kamu juga kenapa diim aja sih bilang lu sampe dia Jangan ngarang cerita Eli Dito Jangan Tengah E Lu 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 Terima kasih. 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 Lift. Lift. Gue boleh masuk gak? Masuk aja. Terima kasih. 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 Terima kasih gelapku, tapi rasaku lebih kuat padamu, kau cintaku, belahan hatiku, hitam putih cinta kita, rahasia dua hati, sungguh indah. Walau salah ini tapi udah jadian sama Rena. Terus Dito udah punya pacar baru. Kau kita mau kembali. Tidak, gua sama siapa dong? Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Siapa dong itu lu, siapa? Tidak! banget ya tuh punya namanya siapa eh dari gue lagi deh